7 fraksi di DPRD Bangka Belitung akhirnya menyebabkati RAPBD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021. Terdapat divisit anggaran sebesar Rp291 miliar lebih yang menjadi pembiayaan daerah berasal dari silpa tahun sebelumnya sebesar Rp49,5 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp245.296 juta. Rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan agenda pengesahan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung di ruang rapat paripurna Jumat 17 September 2021 berhasil memutuskan pengesahan RAPBD Perubahan Tahun 2021. Dalam APBD Perubahan ini, target pendapatan provinsi turun sebesar 0,65 persen menjadi Rp2.551.590.249.215 rupiah. Penurunan target pendapatan ini diiringi penurunan belanja daerah sebesar 8,53 persen menjadi Rp2.843.516.230.217 rupiah. Postur anggaran perubahan ini mengalami defisit sebesar Rp291.925.981.002 rupiah Dan menjadi pembiayaan daerah yang berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp49.536.738.602 rupiah Dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp245.296.000.000 rupiah Khusus penerimaan pinjaman daerah yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur rumah sakit dan alat kesehatan Akan dianggarkan kembali pada ABBD Induk Tahun Anggaran 2022 Salah satu hal yang menjadi sorotan di dalam pembahasan anggaran perubahan kali ini adalah Strategi penanganan COVID-19 di Bangka Belitung khususnya pengadaan vaksin bagi masyarakat umum Yang disetujui oleh JPRD Provinsi Bambang Belitung sehingga kita harus bergerak cepat Untuk merealisasikan dan mengimplementasikan anggaran ini di seluruh sektor Terus yang kedua berkenaan dengan apa-apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari fraksi tadi Saya ingin menanggapi yang pertama masalah vaksin ya Vaksin ini terus terang saja kita berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin dalam jumlah yang banyak Tetapi kita juga kan harus mengerti keterbatasan vaksin ini dari pusat Tapi kita berupaya Cuma hasil daripada vaksin kita itu sesuai bahkan di atas rata-rata nasional Ini yang kita mengembirakan kita Sementara terkait penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 Gubernur mengaku sudah terjadi tren penurunan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Bangka Belitung Bahkan Kabupaten Bangka Barat yang sempat berstatus PPKM level 4 Mengalami kemajuan yang patut diapresiasi Bahkan kini sudah menuju PPKM level 1 Dari Pakal Pinang, Bangka Belitung, Tim Liputan Ainews melaporkan